Sebebara poem, mabag prak-perakan Piala Dunia U17, sajumlahing pihak timi-minti pamerantah daerah, TNI, Polri, Tepika, LOC, FIFA, ngokolakin rakor lintas sektoral di Polresta, Bandung. Antukna, lianti nyindekin kasayagan venue di Stadion Sijelakarupat, pulisi G, mahing Piala Dunia U17, minangkat tempat kampanye pemilihan umum 2024. Sebebara poem, mabag prak-perakan kagiatan akbar Piala Dunia U17, seratusan wawakil timang pirang pihak timi-minti pamerantah Kabupaten Bandung, TNI, Polri, Tepika, Local Organizing Committee, atau LOC, anungawakilan federasi sepak bola dunia, atau FIFA, ngokolakin rapat koordinasi lintas sektoral pengamanan mabag Piala Dunia U17 di gedung Sabi Lulungan, dengan Polresta, Bandung. Eta kagiatan G di Luuhan Kupolres Aglomerasi Bandung Raya, nyeta Polresta Bes Bandung, Polresta Bandung, Polresta Jimahi, serta Polresta Medang, antara lain ke pengamanan jalur, sterilisasi area Stadion Sijelakarupat, atau venue pertandingan, tempat latihan, area parkir supporter Tepika Sarana Katut Prasarana Penunjang di Eta Lelewak Stadion. Wakapolda Jawa Barat, Brigjen Paul Bariza Sofi Ngecesken, kaseyagaan Stadion Sijelakarupat, anu jadi salah sahiji, tiopat venue anu ditunjuk ku FIFA, sayaga 100%. Pihaknya nyindekin personel gabungan utama Napolri, sayaga ngamankin tur tanyuksesken, gelaran Piala Dunia U17 di Jawa Barat, utama Naka, Bupaten Bandung, tanggal 10, Tepika 27 November 2020 tilu. Sejeronik itu, CK Polresta Bandung, Kombes Polkusuoroibowo, Lianti Mahing, Anulalajo, mawa barang bahaya ke area Stadion Kawas Pakarang, Flair, Miras, Tepika Narkoba, pihak FIFA Gamer di Anulalajo, etap pertandingan sepak bola, sangkan hentengamang patken kayaan ke kampanye pemilihan umum 2020 tilu. Polda Jawa Barat dipimpin juga oleh Bapakaro Ops dengan berbagai lintas sektoral yang berkaitan di bidangnya. Tadi sudah disepakati bahwa bagaimana mekanisme dari mulai tim datang, kemudian hotel yang sudah disiapkan, personil pengamanan di tiap-tiap titik, baik itu di lokasi pertandingan, di lokasi stadion latihan, maupun di hotel tempat penginapan. Titik-titik pengamanan personil juga tadi sudah disampaikan, baik mana yang menjadi tanggung jawabnya steward, yaitu di ring 1, ring 2 menjadi tanggung jawabnya kepolisian di bagian luar ketika sudah penonton keluar daripada stadion. Jadi mulai body checking itu juga dilakukan oleh steward dengan seandainya memerlukan bantuan kepolisian, maka steward akan berkomunikasi dengan pihak kepolisian. Kemudian juga kami sudah diskusikan mengenai rute kedatangan dan rute kepulangan bagaimana mengantisipasi, karena memang stadion olahraga, jalak harupat itu nantinya akan steril, sehingga kendaraan akan parkir di GBS, di Gedung Budaya Soryang, di DOM, sedangkan nanti akan disiapkan kendaraan shuttle bus yang akan mengantar drop-off para penonton ke stadion jalak harupat, begitu pun dengan kepulangannya. Terancang na prak-prakan Piala Dunia bakal memiti di Kokolaken di tanggal 10 tepikat 27 November 2020 tilu. Di Namprona, Stadion Sijalak Harupat Anu Pernahna di Kabupaten Bandung bakal midangkan mengpirah pertandingan penyisihan fase grup Anu Asalna Tisababaranagara T2 Group Nyaita Grup D, Jeng Grup F.